Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Degi Ripur Nama Channel Pada video kali ini saya ingin berbagi pengalaman Mengatasi permasalahan pada HT Identic Bofeng tipe BF888S Yang dalam hal ini adalah HT ComTech saya ya Ini ya yang pernah saya bahas Ini identik dengan Bofeng tipe BF888S Jadi masalah yang saya alami pada HT ini Saya melakukan kesalahan update channel Dengan channel yang kosong Sehingga efeknya channelnya menjadi Ngejuit seperti ini ya suaranya Di semua channel Mungkin Tulusi pertama yang saya lakukan adalah Dengan mengkopi Ya data dari Bofeng ini Yang tidak bermasalah Menggunakan software bawaannya Namun hal itu gagal Tidak bisa dilakukan Saya coba menggunakan software alternatif Itu pun gagal Ya chip Kalau Anda sering memprogram HT Pasti apal ya dengan chip Dan itu gagal Namun sekarang bisa saya atasi Nah sebagai dokumentasi Melakukan perbaikan Dengan permasalahan tersebut Saya buat video ini Dan bagaimana caranya Ikuti terus video saya ini Jangan lupa Bagi Anda siapapun Yang belum subscribe Tolong subscribe channel ini Di like videonya Dan harapan saya Semoga channel ini semakin berkembang Terus dengan saya Di Giri Purnama channel Oke Jadi yang harus kita lakukan Adalah Kita menggunakan software yang tepat Untuk kebutuhan tersebut Saya coba cari beberapa referensi Dan saya dapati Bahwa software yang tepat Untuk melakukan Timpa data Ya Di BF888S ini Adalah dengan menggunakan Software Dari HT ZT V68 Ya Dimana kita memperolehnya Yaitu dengan mengunjungi Situs Situs Miklor.com Ya Miklor.com Ini ya Tampilan situsnya Kita cari Ke bawah Ke bagian Software Ya Di radio information ini Ada Boveng BF888S BF888S Ini kita klik Nanti kita diarahkan ke halaman Boveng BF888S Ya Ini Terus kita ke bagian Software NUSB Driver Nah disini ada Factory OM Software Ya ZT Strip V68 Ya Nah ini yang kita download Ya disini ada Beberapa penjelasannya Cara melakukan Koneksinya Sama ya Ini dia Tampilannya Seperti ini Nah di bagian Link Ini Yang ini Kita download Ya tinggal klik Download Nah saya Sudah Mendownloadnya Nanti kita ekstrak Ya Karena Formatnya RAR Ya kita ekstrak Dan kita install Di desktop kita Nah kita akan Lihat Hasil instalasinya Pada video berikut ini Nah ini adalah Hasil Instalasinya Terlihat Ada icon Dari HT ZT V68 Seperti ini Kita akan klik Nah ini adalah Tampilannya Nah triknya adalah Kita tidak Ngerit Ya Kalau ngerit itu Biasanya Dengan kondisi yang Software sebelumnya gagal Disini pun gagal Jadi kita langsung Write Ya Kita tulis Ya dengan Cara pertama-tama Kita connectkan dulu Ya Communication port Dari kabel data Yang kita miliki Dalam hal ini Saya menggunakan Com3 Ya Kita klik Terus Kita ambil Ini biar agak ke tengah ya Biar kelihatan ya Kita ambil Data 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 dari HT Sebelumnya Dalam hal ini Saya tadi sudah menyimpannya ya Menggunakan Juga software Bawaannya Untuk menarik data Dari bofeng ini ya Ataupun dari IT68 Juga bisa ya Kita kopikan Terlebih dahulu Misalkan Anda tidak Memiliki datanya Kita bisa input manual Satu persatu ya Dengan referensi Default frekuensi Yang dimiliki oleh BF888S Ya Ini sudah kita Import ya Dan kita export Dengan cara Kita klik Write to radio Ini akan tampil Seperti ini Ya Nah ini HT nya sudah saya Hubungkan ya Ke kabel data Terus ini Jangan lupa untuk Dihidupkan Ya Di channel Tadi ya Channel 1 Terus Kita akan Lakukan Export Ya Klik OK Berhasil Ya Jadi kalau Bukan pakai software ini Gagal terus Ya Jadi Berhasilnya Menggunakan Aplikasi ZTV68 Ya Selesai Kita close 20 Di save Ya Terus Ini saya akan Hilangkan dulu Ini ya Kita buka Ya Kabel datanya Kita mengatikan dulu Kita hidupkan kembali Sudah tidak menjuit Ya Tadi kan di Channel 1 Ngejuit ya Dan kita buktikan Apakah ini sudah Dapat terhubung 5 Cik Cik Oh ini 5 ya Maaf Saya ubah dulu Ke channel 1 3 1 1 Nah Udah ya Cik 1 2 3 Cik 1 2 3 Sudah berhasil Ya Jadi seperti itu Rekan-rekan semua Ya Cukup mudah Ya Demikianlah Video Perbaikan HT BF 888S Ini Mudah-mudahan Video ini Bermanfaat Buat Anda Semua Jika mengalami Hal yang serupa Dan Khususnya Untuk saya Ya Sebagai referensi Jika Kalau Di masa yang akan datang Saya mengalami Hal yang sama Ya Terima kasih Sekali lagi Mohon maaf Bila ada yang Kurang berkenan Sampai jumpa Di video saya yang lain Wabilahitopikulidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Babay Sampai jumpa di video